Jajaran kapal perang Indonesia harus siaga dengan jet tempur JH-7 China, kemampuannya bisa menenggelamkan. Dilansir dari ZonaJakarta.com, salah satu jet tempur China yang masih aktif beroperasi adalah Xian JH-7. Xian JH-7 sendiri menjadi jet tempur kelas canggih yang emban kemampuan yang apik. Melansir dari Air Force Tanda Hubung Teknologi.com, salah satu kemampuan apik dari Xian JH-7 adalah terbang dengan kecepatan tingginya. Diketahui bahwa kecepatan tinggi Xian JH-7 bisa mencapai 1808 km per jam. Dengan kecepatan tersebut membuat Xian JH-7 memiliki kecepatan jelajah sampai 903 km per jam. Alhasil Xian JH-7 memiliki jangkauan sampai jarak maksimal sampai 3700 km. Serta daya terbang tinggi Xian JH-7 sekitar 16.000 m. Dari kemampuan tersebut membuat Xian JH-7 pantas menjadi salah satu jet tempur strategis. Benar saja bahwa Xian JH-7 memiliki berat sekitar 14.500 kg untuk sebuah jet tempur serang. Sementara berat lepas landas maksimum Xian JH-7 sekitar 28.475 kg. Dengan deretan kualitas ini membuat Xian JH-7 jadi salah satu jet tempur kelas serang andalan China. Apalagi di Xian JH-7 dikenal dengan kemampuan serang udara ke permukaannya dengan rudal anti kapal. Untuk itu jajaran kapal perang Indonesia harus siaga dengan adanya Xian JH-7 karena kapabilitasnya yang canggih. Selain itu, Xian JH-7 adalah jet tempur serang yang masuk ke dalam kategori pembom tempur ringan bermesin ganda. Dengan mesin ganda tersebut membuat Xian JH-7 dirancang dan diproduksi oleh Xian Aircraft Industry Corporation, China. Diketahui jika pembuatan Xian JH-7 untuk memenuhi persyaratan Al-China dan AU-China. Serta pembangunan Xian JH-7 untuk menggantikan armada tua China dari pesawat Harbin H-5 dan Nan Chang-Ki-5. Perlu diketahui jika Xian JH-7 memiliki 4 varian. Yakni Xian JH-7 varian A, JH-7B, FBC-1 Flying Leopard, dan FBC-1A Flying Leopard 2. Dari beberapa versi tersebut membuat Xian JH-7 menggabungkan kokpit tandem 2 kursi dan tangki bahan bakar tambahan. Untuk itu di Xian JH-7 dapat mengakomodasi pilot dan petugas muatan senjata dan dilindungi oleh pelat baja. Dan kursi belakang Xian JH-7 disediakan untuk petugas muatan senjata dan dipasang sedikit lebih tinggi dari kursi depan. Serta fungsinya untuk memberikan visibilitas yang jelas ke medan perang menjadi salah satu keunggulan Xian JH-7. Setiap kursi Xian JH-7 memiliki kanopi berengsel belakang sendiri dan jet tempur China ini memiliki kemiripan dengan F-4. Selain itu, Xian JH-7 dipersenjatai dengan meriam otomatis GSH-23L 23mm twin barrel tunggal. Serta Xian JH-7 memiliki 9 titik keras yang 6 diantaranya terletak di bawah sayap. 2 di bawah ujung sayap dan 1 di bawah bagian tengah badan pesawat Xian JH-7. Alhasil Xian JH-7 dapat membawa 9 ton muatan dan cukup besar untuk sekelas jet tempur ini, terbukti jika Xian JH-7 mampu membawa rudal udara ke udara AAM PL-5, PL-8, dan PL-9. Lalu rudal anti kapal ASM Yingji 8K serta rudal anti kapal YINGJI 82K dapat dibawa oleh Xian JH-7. Dan rudal andalan Xian JH-7 adalah rudal anti radiasi ARM YINGJI 91. Xian JH-7 juga dilengkapi dengan pot roket terarah 57mm atau 90mm dan bom berpemandu laser. Alhasil dari senjata tersebut masih ada senjata andalan Xian JH-7 lainnya. Selain itu, Xian JH-7 dilengkapi dengan radar kendali tembak multifungsi Eagle Eye tipe 232H. Radar Xian JH-7 mampu melacak informasi target rudal anti kapal subsonic YJ-8, C-801, dari jarak maksimum 70km hingga 100km. Xian JH-7 juga menawarkan kemampuan udara ke udara dan navigasi tetap. Radar Xian JH-7 tidak dapat beroperasi di darat karena kekurangan medan dan kemampuan serangan presisi. Alhasil Xian JH-7 memiliki rangkaian penanggulangan elektronik yang mencakup transponder information friend of foe EFF, lalu radar warning receiver RWR, noise jammer, dan suite cassette 8608 ada di Xian JH-7. Dari deretan sistem canggih tersebut membuat Xian JH-7 jadi jet tempur serang canggih milik AU China. Sedangkan sistem elektronik intelligence ELINT, serta CAF atau Flare Dispenser ada di Xian JH-7 untuk penanggulangan rudal. Dijelaskan dari GlobalTimes.cn pada tanggal 24 Mei 2021, Xian JH-7 pernah gencar melakukan latihan serangan di Laut China Selatan. Sebuah Brigade yang tergabung dalam Pasukan Penerbangan Angkatan Laut Komando Teater Selatan telah mengorganisir pesawat pembom tempur Xian JH-7 untuk latihan menembak langsung di kisaran target maritim di Laut China Selatan, tulis GlobalTimes.cn. Dengan ini maka pesawat pembom tempur Xian JH-7 mempunyai efek deteran tinggi akan daya serangnya dan harus diwaspadai.